Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengapresiasi usulan dari anggota Komisi 10 DPR RI M. Kadhafi untuk menyelenggarakan Sekolah Penggerak Merdeka Belajar. Hal itu disampaikan Eva saat mengikuti workshop pendidikan di Hotel Novotel. Anggota Komisi 10 DPR RI M. Kadhafi berharap Kota Bandar Lampung memiliki Sekolah Penggerak Merdeka Belajar. Biaki mengusulkan hal tersebut kepada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir dalam seminar tersebut. Menurutnya, Sekolah Penggerak ini menjadi rol model dan inovasi baru. Ketualisasi berkenaan dengan semangat mereka belajar. Dan kita berharap nantinya Bandar Lampung dan khususnya Provinsi Lampung yang sekarang telah mendapatkan program guru penggerak, ke depan kita berharap juga akan mendapatkan program-program Sekolah Penggerak. Dan dengan adanya sekolah penggerak, ini menjadi rol model dan juga terobosan baru guna proses pendidikan yang terbaik di Provinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengapresiasi atas usulan yang disampaikan oleh wakil rakyat tersebut. Eva Duyana berjanji akan melakukan sosialisasi Sekolah Penggerak Merdeka Belajar di Kota Bandar Lampung yang diharapkan menjadi acuan bagi kemajuan pendidikan. Terima kasih kepada usulan dari Mas Kadhafi, Komisi 10, yang memberikan masukan kepada kita sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah ini nanti Bunda langsung sosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk memotivasi juga, yang memberikan informasi bahwa guru dan sekolah penggerak ini adalah pacuan bagi Kota Bandar Lampung. Sementara, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyebut saat ini Kota Bandar Lampung baru menerapkan guru penggerak Merdeka Belajar. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.